Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Bang Dul akan bekerja sama dengan kampus terkait program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, KJMU. Dalam hal ini, Bang Dul mengupayakan agar penerima KJMU dapat menempuh pendidikan selama 8 semester atau sampai mereka lulus. Kita akan duplikat seperti KIP. Dulu setiap tahun KJMU anak-anak verifikasi, besok saya bilang saya gak mau. Jadi langsung kerjasama dengan kampus setempat itu kita bahasanya kita kontrak 8 semester gratis sampai mereka selesai. Karena waktu itu KIP dijalankan seperti itu dan semuanya beres. Jika tadi usai berusukan ke warga Ulujami, Jakarta Selatan, Rabu 30 Oktober 2024. Nantinya, mantan gubernur Banten tersebut akan bekerja sama dengan kampus-kampus yang kiranya dapat bisa diajak bekerja sama dengan pemerintah. Nah, artinya kita bekerja sama dengan kampus-kampus yang memang dalam konotasi secara biaya tidak melebihi standar tapi juga bukan berarti kampus abal-abal aja. Itu pasti ada kriterianya, itu turnya. Dalam berusukan hari ini, masalah KJP dan KJMU hingga kartu lansia juga dikeluhkan warga bernama Yuli. Ibu rumah tangga mengeluh ibunya tidak lagi mendapatkan kartu lansia. Ibu saya sekarang sudah gak dapat lagi kartu lansia, ya namanya ibu-ibu ya bang, nah ini kalau boleh saya mint agar bisa mendapatkan lagi kartu lansia itu, tutur Yuli. Bang Dul kemudian mencatat keluhan yang dialami Yuli. Ia kemudian memastikan, jika dirinya terpilih, maka masalah itu akan diselesaikan dengan cepat. Memang saya pernah dengar itu lansia pernah berjalan, walaupun memang masalah waktunya itu kadang 3 bulan kadang 4 bulan. Artinya verifikasinya. Ini artinya yang akan kita benahi, terangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!